Intro Lintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalsel mencatatkan rekor muri melalui kain saksirangan terpanjang di dunia sepanjang 5,7 km Pencatatan rekor muri ini juga menandai dibukanya event Geofag Great Gulture Carnival di kawasan Perkantaran Gubernur Kalsel di Banjar Baru Rekor baru tercipta di Bumi Lambung Mangkurat yakni pembentangan kain saksirangan terpanjang di dunia pada kegiatan Meratus Geofag Great Gulture Carnival Rekor ini pun tercatat pada Museum Rekor Indonesia atau Muri Rekor terpanjang di dunia sepanjang 5,7 km itu dengan formasi layangan dandang dibentangkan oleh sekitar 6.000 orang mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, dan masyarakat yang ikut terlibat dalam pencatatan rekod muri ini Event Geofag 100 Great Gulture Carnival merupakan sarana budaya dan bentuk kecintaan terhadap kekayaan geologi yang ada di Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat lokal Saksirangan sudah ada sejak abad ke-7 dulunya disebut kain lagundi dipercaya memiliki kekuatan bagis dan bermanfaat untuk pengobatan serta mengusir dan melindungi dari gangguan roh jahat Setelah keliling melihat dari dekat pembentangan kain saksirangan Direktur Operasional Muri Yusuf Ngandri menyerahkan piagam pemecahan rekod Produk khas BANWA kita akan dikesehatkan, saksirangan sehingga bisa terangkap pada skala nasional dan berbagai masyarakat yang terangkap pada skala global dan tentu saja juga ini kan dirangkai dengan kegiatan ya Neopag 100 sehingga ini juga akan meningkatkan minat orang untuk bisa datang ke sini kita apapun itu harus memang betul-betul kuat sinergi, kolaborasi, kerjasama dengan semua pihak dan ini wujudnya adalah salah satu tadi Rekor Muri itu kita dapatkan dengan adanya sinergi, kolaborasi dan kekompakan dari semua unsur-unsur yang ada di Kalimantan Selatan Terima kasih banyak kepada semua masyarakat dan semua pihak yang terkait kemudian juga penyelenggara dan juga Rekor Murinya jadi kita ini memang betul-betul satu kesatuan yang kompak kalau mau berhasil dengan sukses berpaling Tentang sternya di sana, super latifnya di sana ada panjang, terpanjang sedang objeknya adalah masyarakat budaya ya, kain sasirangan yang menjadikan kebangkapan masyarakat yang masyarakat selatan ya, jadi udah sampai ya, pembelajangan rakaian kain sasirangan berbangkapan jadi menjadi monumental ketika sampai 6.800 artinya di daerah lain belum ada ya? oh tentu tidak tentu tidak akan bisa ya, karena sasirangan kan kas kas, kain sasirangan selatan kami di Jawa, tapi ada ya, berbeda karena sasirangan dan batik 2 yang terluka tentu begitu ditargetkan Rekor Dunia iya, Rekor Dunia karena kita yang punya kain sasirangan 5.700 meter sebenarnya lebih tapi kalau di dalam pebentangan dengan formasi kelayangan dandang kami hitung itu 9.500 ke Jepang, ke Jepang, ke Jepang kemasinya apa? kelayangan dandang kelayangan dandang itu salah satu situs diopak peratus penghabilitasi das di Bukit Mara ini juga sejarah dengan Rekor Dunia inisiatif jadi semuanya ada di inisiasi adanya sebagai utaya dalam perasaan yang inginan di ini bagian dari budaya dari yang ada di dalam diopak peratus pemecahan Rekor Muri ini sekaligus bagian memeriahkan hari jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan dan perwarnas ke-14 di Kalimantan Selatan yang juga dimeriahkan dengan lomba seperti kirap karnaval tari dan kesenian daerah UMKM Expo dan pameran biodiversite Ahmad Ramadhani Banjar TV selanjutnya pemirsa Kepala Dinas Perpusakaan dan Arsip Kalimantan Selatan yang juga menjabat pelaksana tugas Sekda Kota Banjarbaru Bunda Nunu resmi membuka cabur domino pada perwarnas ke-14 yang berlangsung di Kalimantan Selatan Gelaran pekan olahraga wartawan nasional perwarnas ke-14 di Kalimantan Selatan telah bergulir Salah satu cabang olahraga yang dilombakan ialah pertandingan domino Cabur ini dimulai pada Kamis 22 Agustus tadi dimuka resmi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Hajah Nurliani Dardi mengambil tempat di aula kantor setempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 6 Kota Banjarmasin Dalam sambutannya Nurliani menegaskan sangat mendukung gelaran ini hingga menyediakan fasilitas untuk tempat pertandingannya Sebelumnya di tempat yang sama juga telah digelar Lomba Cabur Balogo sebuah permainan rakyat asal Kalimantan Selatan Nurliani berharap para atlet wartawan Kalimantan Selatan mampu meraih juara dan membawa nama harum Banua Tim Liputan Banjar TV Selanjutnya pemirsa memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Ketua Komisi 2 DPRD Kalsul Muhammad Yanihalmi gelar Jalan Santai diikuti ratusan ribu peserta dengan hadiah utama umroh dan berbagai hadiah menarik lainnya seperti kulkas televisi hingga sepeda listrik Ribuan masyarakat tampak antusias mengikuti Jalan Santai atau Fun Walk dalam rangka merayakan Hood ke-79 Kemerdekaan RI yang digelar Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsul Muhammad Yanihalmi di kawasan Sungai Jingah Banjarmasin Minggu 18 Agustus 2024 Kegiatan Jalan Santai di momen peringatan Hood RI ini dilepas langsung oleh Pak Man Yani dan istri sekitar pukul 7.30 Wita Rute Jalan Santai yaitu dimulai dari Jalan Sungai Jingah menuju Taman Satuajah Risale dan kembali finish di Jalan Sungai Jingah Banjarmasin Taman Satuajah Jalan Santai yang diikuti sekitar 1.400 peserta ini berakhir seru dengan banyaknya undian hadiah menarik bernilai puluhan juta rupiah mulai dari aneka perabotan rumah tangga seperti penanak nasi kipas angin mesin cuci kulkas televisi sepeda listrik hingga umroh tak sekedar olahraga melalui Jalan Santai hari ini Paman Yanni berharap dapat menguatkan rasa kebersamaan dan nasionalisme antar warga banyak hari ini warga masyarakat bergabung menyemarakan gerak Jalan Santai yang diadakan oleh Acil Oda nah hari ini kami berbahagia seluruh peserta dengan jumlah ribuan ini kita tidak menyangka juga ternyata para peserta bukan hanya dari kampung kita di Sungai Jingah tapi hampir ya kalau umumnya Kota Banjar Masin ya harapannya apa Pak May? harapan kami dengan agenda tahunan ini kampung Sungai Jingah semakin kita memperarap persatuan kita dalam sebuah dikai kebersamaan dalam rangka ikut menyemarakan hari jadi Republik Indonesia dalam rangka pembangunan di Banu Kalimantan Selatan dan Indonesia Muhail Banjar TV Ya pemirsa setelah digelar selama dua hari turnamen tenis meja terbuka Piala Bergilir DPRD Kalsel 2024 akhirnya resmi ditutup dari beberapa kategori yang dipertandingkan pasangan ganda putra eksternal Adi Gilang berhak membawa pulang Piala Bergilir setelah menumbangkan lawannya Raihan Rudy dengan skor akhir 3-1 turnamen tenis meja terbuka Piala Bergilir DPRD Kalsel 2024 yang digelar selama dua hari akhirnya resmi ditutup oleh Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaidi pada kabin sore 22 Agustus 2024 dari tiga kategori yang dipertandingkan yakni ganda internal ganda eksternal dan tunggal putri tersebut pasangan Adi Gilang dari kategori eksternal berhak mendapatkan Piala Bergilir DPRD Kalsel 2024 setelah mampu menumbangkan lawannya Raihan Rudy pada babak final Sebelumnya pada pertandingan babak final ini kedua pasangan tersebut berlangsung sengit dan seru serangan demi serangan terus dilesatkan pasangan Adi Gilang poin demi poin pun terus didapatkan bahkan pasangan ini mendominasi jalannya babak final hingga akhirnya pertandingan berakhir di set ketiga dengan skor 3-1 dengan berakhirnya skor 3-1 membuat pasangan Raihan Rudy harus rela berada di posisi runner-up pada turnamen tenis beca Piala Bergilir DPRD Kalsel tahun ini sementara pada kategori ganda internal juara pertama diraih oleh pasangan Surya dan EF sedangkan juara pertama kategori Tunggal Putri diraih oleh Aulia masing-masing juara mendapatkan piala dan uang pembinaan bahkan secara khusus panitia pelaksana juga memberikan bonus tambahan kepada peserta termuda Ahmad Habibi yang turut berpartisipasi pada turnamen tenis meja terbuka kali ini sementara itu diselah kegiatan penutupan sekretaris DPRD Kalsel MC ini mengatakan apresiasi atas suksesnya gelaran tenis meja bahkan siap mendukung jika turnamen tenis meja terbuka ini akan kembali digelar se-Kalimantan Selatan kami atas nama Pak Gubernur atas nama Acel Oda juga mendukung terhadap perusahaan ini ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta sekretaris DPRD beserta person yang ada bertolaborasi berelaborasi untuk mengadakan turnamen ini jadi dengan niat baik kita sama-sama maksudnya itu sama-sama mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan dengan niat yang baik kita akan skausal kita akan di depuan dari dewan emang dari depuan sekuat ya terima kasih sementara itu Ketua Panitia IPI Gandamana mengaku bersyukur Turnamen Tenis Meja Piala Bergilir 2024 berjalan sukses dan harapannya ke depan bisa kembali diselenggarakan dengan cakupan yang lebih luas lagi yakni Turnamen Sekalimantan Selatan tidak hanya melibatkan peserta dewasa tapi juga peserta junior atau kelompok usia anak-anak Muhail Banjar TV Pemirsa informasi terakhir sebagai penutup lintas Banua sepekan kita hari ini Lomba Dayung Bak 6 Bupati Res dalam rangka memeriakan hari jadi ke-74 Kabupaten Banjar dan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Desa Murung Ketanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar resmi keluar sebagai pemenang yakni Tim Santri 1 dan berhak membawa pulang piala dan uang pembinaan senilai 7,4 juta rupiah mari kita simak liputannya Teriakan riuh penonton menghantarkan Tim Tuan Rumah yakni Tim Air Santri 01 menjadi yang tercepat dalam Lomba Dayung Bak 6 Bupati Res di Desa Murung Kenanga Kecamatan Martapura Lomba Dayung ini diikuti 44 tim dari 4 kecamatan yang sangat identik dengan kehidupan sungai yakni Kecamatan Aloh-Aloh Sungai Tabub Martapura Barat dan Martapura Kota Selain berkompetisi kegiatan ini sekaligus ajang silaturahmi para pecinta dayung di Kabupaten Banjar Berbagai kategori hadiah yang didapatkan pemenang terdiri dari juara 1-4 dan juara hiburan kategori 1 dan 2 Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi yang turut menyaksikan partai final menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Lomba Dayung Baknam ini Ia berharap lomba yang berjarak 425 meter tersebut dapat menjadi event tahunan di Kalsel ada 4 kejamatan terus pesertanya ada 44 jaraknya kurang lebih 400 jadi tadi kita memperisahan peserta-peserta yang sudah melakukan bagaimana di sana ala angka indahnya ditarik pakai sepik di kembali kebersihan supaya mempercepat mempercepat acara pertandingan jadi yang tadi ada juga kan dua-dua pasang nih yang satu itu kan kalau yang sebelah sana itu ada sedikit tantangan kalau orang dulu sebelah sini jalannya agak lulus jadi itu besiun aja tadi baik kita mencabut pakai arisan jadi nomor satu dimana nomor dua dimana sekarang itu kan orang dua jadi mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi kita mempercayakan mudah-mudahan event tahunan kita mempercayakan hari jadi kembali-mudahan ke-74 sekaligus kemerdekaan Republik Indonesia mudah-mudahan kita berdoa ke depan arisan yang bisa sehat sementara itu salah seorang peserta dari grup Air Santri 01 Muhammad Aliansyah mengaku telah melakukan persiapan cukup matang selama satu bulan terakhir sehingga bisa meraih hasil yang terbaik sebentar ada permasalahan selisih paham dari perjuangan-perjuangan gua nulun karena tadi ada selisih paham jadi agak telat dan perjuangannya tadi Alhamdulillah sangat memuaskan untuk persiapan ini sekitar kurang lebih satu bulan harapan nulun mudahan yang lainnya lebih giat lagi latihan supaya jukung tradisional di Kalsel makin maju Lomba Dayungba 6 Bupati Reis ini sukses menyedot perhatian masyarakat Desa Murung Kenanga dan sekitarnya yang beramai-ramai memberikan semangat bagi tim jagoannya dari pinggiran Sungai Martapura Ahmad Ramadhani Banjar TV Ya pemirsa tak terasa waktu jual yang menghantarkan kita hingga satu jam ke depan semoga berita yang kami sajikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai bertemu lagi di minggu depan dalam Intas Banu sepekan selanjutnya pemirsa mari kita semarakan hari ulang tahun kemerdekaan ke 79 Republik Indonesia mari kita merdekakan diri terus menjadi generasi masa depan yang gemilang saya Lian Tirisni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati